Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama-tama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat tassalam. Semoga Allah mempacurakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, Ketua STI Al-Hidayah Bogor, Bapak Dr. Unang Wahidin MPDI. Yang kami hormati, Pembimbing Bahasa Arab, Ilmu Nahudasar, Teori dan Praktek, Al-Ustadz Dr. Sefu Rokim, Hafidhullah Ta'ala. Dan yang kami banggakan seluruh, segenap mahasiswa, mahasiswi STI Al-Hidayah Bogor. Alhamdulillah malam hari ini LDTBA, Lembaga Da'wah Tafiq dan Bahasa Arab kembali menyelenggarakan program bimbingan Bahasa Arab, Ilmu Nahudasar, Teori dan Praktek di pertemuan yang ke-6. Langsung saja, nanti teman-teman yang ingin praktek, membaca, seperti biasa, mengangkat tangan terlebih dahulu, raise hand, seperti itu. Bisa diklik di tombol simbol reaction ya, reaction. Di sana ada raise hand, silakan nanti bisa dipencet di sana. Dan kami akan persilakan teman-teman untuk mempraktekkan nanti di akhir sesi acara ya. Setelah beliau menyampaikan materi. Baik, langsung saja. Saya akan persilakan kepada Al-Ustadz Dr. Sefu Rokim untuk menyampaikan materi. Ilmu Nahudasar, Teori dan Praktek di pertemuan yang ke-6 ini. Kepada Al-Ustadz, Kalia Tafadzul, Masyukurah. Syukuran Ustadz Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad s.a.w. Yang menjadi suri toladan kita semuanya. Dan terima kasih kepada Ketua STAI dan Ustadz Budi selaku Ketua LTDBA STAI Al-Hidayah yang memberikan kesempatan kepada saya. Dan terima kasih kepada mahasiswa yang bergabung pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan lagi materi bimbingan kita berkaitan tentang ilmu dasar nahu, ilmu nahu dasar, teori dan praktek. Di sini saya share materinya. Sudah nampak Ustadz Budi? Alhamdulillah sudah Ustadz. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang maf'ulbih. Teorinya tentang maf'ulbih. Kemudian kita prakteknya bagaimana tulisan di dalam buku bahasa Arab itu mempraktekkan, implementasikan teori maf'ulbih itu bagaimana. Kemudian teman-teman yang lainnya silahkan latihan untuk membaca dan bisa mereka-rekam mana maf'ulbihnya, mana muktadah khobarnya atau fi'il dan fa'ilnya. Bagi teman-teman yang masih pemula, pemula banget, saya harapkan untuk menghafal teorinya. Teori-teori yang telah disampaikan sebelumnya itu perlu dihafal atau dipahami secara lebih dalam atau diulang-ulang. Walaupun belum bisa dipraktekan dalam membaca, tapi teman-teman silahkan dengerin teman yang lainnya yang praktek membaca sambil didengerin dan sambil dikira-kira. Ini kok bacaannya seperti ini, oh ini sebagai muktadah atau khobar. Sambil dengar bacaan teman yang lain. Dengan sering dengar bacaan teman lain itu akan mungkin Allah akan membukakan tambahan ilmu dan bisa mempraktekan teori ke dalam bacaan kitab bahasa Arab Gundul. Bagi teman-teman yang sudah sedikit-sedikit bisa baca, jangan ragu-ragu untuk berlatih membaca agar lebih lancar, agar tepat bacaannya. Kalau jarang dipraktekan, maka ilmu biasanya akan irtahal, akan pergi. Bisa mulai dari awal lagi. Tapi tentang maf'ulbih. Di sini saya munculkan gambar bahwasannya kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab terbagi menjadi umdah dan hudlah, inti dan pelengkap. Umdhatul kalam itu sudah kita bahas, ada muktadah dan khobar, ada fi'il dan fa'il. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah maf'ulbih. Dan itu posisinya adalah di pelengkap kalimat. Atau fudlatul kalam. Pelengkap jumlah. Posisinya adalah pelengkap jumlah. Di sini ada contohnya. Contohnya disebutkan di sini. Wakatala Dawudu Jaluta. Dawud membunuh Jalut. Ini di surat Al-Baqarah. Kata yang merah ini, Jalut, posisinya sebagai maf'ulbih. Dawud membunuh Jalut. Apa sih maf'ulbih? Apa sih pengertiannya? Dan bagaimana contoh-contohnya? Kita bahas kali ini. Yang pertama adalah pengertiannya. Di sini pengertian maf'ulbih. Maf'ulbih apa sih maf'ulbih? Bisa diartikan secara harfiah atau secara bahasa sebagai obyek dalam bahasa Arab. Adapun dalam istilah ilmunahu maf'ulbih adalah disebutkan di sini maf'ulbih adalah isi mansub yang menunjukkan kepada orang yang ditimpakan pekerjaan pelaku kepadanya. Maksudnya adalah orang yang terkena, apa namanya, tertimpa pekerjaan. Di sini disebutkan, Orang yang terkena pekerjaan. Contohnya, di sini contohnya ada Kataba Ahmadu Ar-Risalata Kemudian Kata yang saya kasih tanda merah ini adalah posisinya maf'ul Atau obyek Yang pertama, Kataba Ahmadu Ar-Risalata Ahmad telah menulis surat Surat ini posisinya sebagai maf'ulbih Kemudian Seorang ustad membuka pintu Pintu atau baban posisinya sebagai maf'ulbih atau obyek Kemudian Kata al-labana atau susu ini posisinya sebagai maf'ulbih Terus maf'ulbih itu bisa dibuat dari apa saja sih bentuknya Biar lebih mudah di sini disebutkan Bahwasannya maf'ulbih itu bisa terbuat dari beberapa macam isim Yang pertama isim mu'rob Yang kedua isim mabani Dan yang ketiga Masdar mu'awal Saya contohkan di sini yang pertama adalah isim mu'rob Maf'ulbih bisa berupa isim mu'rob Ababila isim yang menjadi maf'ulbih Berupa Berubah irobnya ketika dimasuki amil yang berbeda Jadi Apa namanya isim mu'rob yang bisa berubah-rubah Bisa menerima Apa namanya Doma Bisa fatha Bisa kasro Bisa rafa Bisa mensub Dan bisa majro Contohnya Di sini Dharaba aliyun kalban Ali telah memukul anjing Seikor Seikor anjing Kata kalban ini posisinya sebagai Maf'ulbih Dan bentuk kata kalban ini adalah isim Isim mu'rob Contoh selanjutnya Yaqra'u muhammadu al-qur'ana Muhammad membaca al-qur'an Kata qur'ana Ini Posisinya sebagai maf'ulbih Tandanya adalah fatha Di sini Mansub Baik Selanjutnya adalah isim mabni Yang kedua Maf'ulbih dapat dibuat dari isim mabni Isim mabni apa saja Kemarin kita sudah bahas Ada isim domir Ada isim isyaroh Ada isim Isim mausul Contohnya Oh iya Ada isim isyaroh Ada isim domir Dan isim mausul Untuk isim domir Yang pertama kan isim domir Isim domir ini Ada yang terbagi menjadi dua Yaitu domir mutasil Dan domir munfasil Contohnya di sini Adalah domir-domir yang Mutasil Domir yang bersambung Biasanya domir yang bersambung Ini bersambung dengan Dengan fi'il Contohnya Di sini Dorobani Dorobana Dorobaka Dorobaki Dorobukuma Dorobakum Dorobakuna Dorobahu Dorobaha Dorobahuma Dorobahum Dorobahuna Ini domir Yang ni Kemudian Domirna Domir 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 Kuma Ini domir Yang bersambung Dikatakan mutasil Karena bersambung dengan Fi'il Sebelumnya Contohnya nanti Yang kedua adalah domir Munfasil Domir yang terpisah Tidak nyambung Dengan Fi'il Contohnya di sini Ada Yang kita ketahui Domirnya ada 14 Yang Hanya saja Ketika Domirnya Mansup Bacaannya seperti ini Seperti itu Dan ini perlu di Hafal Bagi yang belum Hafal Kalau yang sudah Hafal Tinggal Bagaimana dia Bisa mempraktekannya Dalam bacaan Bacaan kitab Kemudian Contohnya Di sini saya Kasih contoh Adalah Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Di sini ada Iyaka Posisi Iyaka adalah Maf'ul Maf'ul B Posisinya Maf'ul B Fi'ilnya Na'budu Fa'ilnya Domir Mustathir Tadirnya Nahnu Dan Wa'iyaka Iyaka yang kedua Posisinya juga Juga Maf'ul B Nasta'inu Ini fi'il Dan Fa'ilnya Contoh yang isim Domir Tadi Domir Adalah Contohnya Di sini disebutkan Istaroitu Hadal kitab Istaroitu Wah Di sini Belum ada Contoh yang Domir Contoh yang Domir Adalah Amaroka Contohnya Amaroka Saya Memerintahkanmu Atau Dorobani Dia telah Memukulku Dorobana Dia telah Memukul Kami Selanjutnya Di sini adalah Isim Isaroh Di sini ada Isim Isaroh Hada Ini contohnya Istaro itu Hagal kitab Saya Membeli Kitab Ini Saya Membeli Kitab Ini Kalau Hada Ini Posisinya Sebagai Maf'ul Maf'ul B Kemudian Yang isim Mausul Contohnya Yang isim Mausul Adalah Akrim Man Akromaga Akrim Man Akromaga Muliakanlah Oleh Kamu Orang Yang telah Memuliakan Mu Kataman Di sini Merupakan Maf'ul B Yang berupa Isim Isim Mausul Dan Domer K Yang kedua Yang saya Kasih Tanda Merah Akromaga Juga Maf'ul B Yang berupa Domer Mut Tasil Tadi Domer Mut Tasil Selain Dari Isim Mugrab Dan isim Mabni Maf'ul B Juga Terkadang Bisa Terbuat Dari Masdar Mu'awal Masdar Yang Dita'wil Masdar Yang ditawil Itu Terbuat Dari An Dan Fi'il An Dan Fi'il Ini ditawil Menjadi Masdar Maka Para ulama Mengatakan Ini masdar Mu'awal Masdar Yang bukan Dita'wilkan Seperti Masdar Itu An Sama Fi'il Atau Anna Dan Isim Setelahnya Contohnya Disini Amarallahu Alaika Antashada Anna Muhammadan Anna Muhammadan Rasulullah Anna Muhammadan Rasulullah Allah Memerintahkan Mu Untuk Bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah Kata yang Saya Kasih Tanda Merah Yaitu Antashada Antashada Kalau Yang Anna Muhammadan Ini bukan Saya Ya Kata Antashada Dari An Dan Fi'il Ini Dita'wilkan Oleh Para Ahli Nahu Sebagai Masdar Ta'wilnya Gimana Amarallahu Alaika Suhu Daga Allah Memerintahkan Kepadamu Untuk Bersaksi Dengan Bentuknya Masdar Suhu Daga Itu Kemudian Ada beberapa Kaedah Yang perlu Kita Fahami Berkaitan Tentang Maf'ul Maf'ul B Yang pertama Adalah Posisi Standar Dalam Bahasa Arab Adalah Fi'il Fa'il Dan Maf'ul B Jadi Posisinya Ada Fi'il Kemudian Fa'il Kemudian Maf'ul B Ini Posisi Dasarnya Contohnya Yaftahu Ahmad Ab'aba Ahmad Membuka Pintu Pintu Ahmad Membuka Pintu Kata Kata Adalah Maf'ul B Posisinya Adalah Terakhir Setelah Fi'il Dan Fa'il Begitu Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aku Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Rasul Ini adalah Maf'ul Maf'ul B Posisinya Adalah Setelah Fi'il Fa'il Baru Maf'ul Maf'ul B Kemudian Yang kedua Boleh Didahulukan Maf'ul B Maf'ul B Boleh Didahulukan Sebelum Fa'il Apabila Maf'ul Nya Berupa Atau Fa'il Maf'ul B Dan Fa'il Berupa Isim Isim Domir Contohnya Yajni Al-Qutna Al-Fallahu Petani Memetik Kapas Kata Al-Qutna Ini Kapas Artinya Posisinya Sebagai Maf'ul Maf'ul Bi Dan Tidak Bisa Menjadi Fa'il Tidak Bisa Menjadi Pelaku Oleh Karena Itu Boleh Dikedepankan Dari Fa'il Karena Tidak Mungkin Dipahami Salah Kemudian Yang ketiga Boleh Mendahulukan Maf'ul Bi Sebelum Fi'il Dan Fa'il Apabila Maf'ul Berupa Isim Isim Domir Maf'ul Bi Berupa Isim Duhir Contohnya Di ayat Al-Quran Farikon Kadzabtum Wa Farikon Taktulun Kalian Mendustakan Sebagian Dan Membunuh Sebagian Kalian Mendustakan Ini Kadzabtum Fi'il Dan Fa'il Farikon Sebagai Maf'ul Begitu Juga Farikon Yang kedua Itu adalah Maf'ul Maf'ul Bi Maf'ul B Farikon Yang pertama Maf'ul B Farikon Yang kedua Maf'ul Dikedepankan Dari Fi'il Dan Fa'il Dan itu Boleh Hukumnya Boleh Boleh Dikedepankan Dan boleh Diakhirkan Yang keempat Kaidahnya Adalah Wajib Mengakhirkan Maf'ul Bi Apabila Fa'ilnya Dan Maf'ulnya Berupa Isim Isim Domir Contohnya Contohnya Amartuka Saya Memerintahkanmu Kata Tu ini Domir Tu Domir Mutasil Sebagai Fa'il Domir K Domir Mansup Sebagai Maf'ul Maf'ul Bi Ketika Dua-duanya Sama Domir Fa'il Dan Maf'ul Bi Maka Maf'ul Bi Harus Diakhirkan Dari Fa'il Jadi Urutannya Wajib Fi'il Fa'il Dan Maf'ul Bi Gak Boleh Kita Menulis Amar Amar Katu Tunya Diakhirkan Gak Boleh Kemudian Yang Kelima Adalah Wajib Mengakhirkan Maf'ul Bi Apabila Ditakutkan Ada Kesalahpahaman Apabila Didahulukan Ketika Maf'ul Bi Didahulukan Membuat Orang Yang Membaca Atau Orang Yang Mendengar Itu Salah Dalam Memahami Kalimat Maka Wajib Diakhirkan Maf'ul Maf'ul Bi Contohnya Akromat Aishatu Fatimata Aishah Memuliakan Fatimah Kalau Fatimahnya Sebagai Maf'ul Maf'ul Bi Ini Gak Boleh Dikedepankan Fatimahnya Akromat Fatimata Aishatu Itu Tidak Boleh Karena Akan Merubah Atau Ditakutkan Orang Akan Salah Memahaminya Biasanya Bahasa Arab Itu Tidak Ada Harukatnya Tidak Ada Harukatnya Sehingga Bisa Kemungkinan Ketukar Yang tadinya Fa'il Menjadi Maf'ul Yang tadinya Maf'ul Menjadi Fa'il Dan itu Salah Dalam Memahami Sehingga Diwajibkan Diakhirkan Ta'il Yang ke-6 Wajib Mendahulkan Maf'ul Sebelum Fi'il Dan Fa'il Apabila Maf'ul Bi'nya Berupa Isim Domer Munfasil Contohnya Yang tadi Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasda'in Jadi Iyakannya Harus Diakhir Didahulukan Maf'ul Bi'nya Wajib Didahulukan Selain itu Yang ketujuh Adalah Boleh menghilangkan Fi'il Dan Fa'il Dan Menyisakan Maf'ul Bi' saja Apabila Bisa dipahami Dari Susunan Kalimat Contohnya Ketika Ada Orang Bertanya 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 Kamu Bertemu Dengan Siapa Man Qobalta Maka Jawabnya Dia menjawab Hanya Maf'ul Bi'nya Yaitu Menjawab Aliyan Siapa Yang Kamu Ketemu Ketemu Siapa Kamu Kemarin Dia Hanya Menjawab Aliyan Ali Orang Yang Bertanya Tadi Paham Maksudnya Adalah Qobalta Aliyan Saya Telah Bertemu Dengan Ali Itu Berkaitan Dengan Kaedah-kaedah Yang ada Di dalam Maf'ul Bi' Maf'ul Bi' Tadi Silahkan Nanti Dibaca-baca Kembali Bagi yang Baru Menemukan Tentang Kaedah Maf'ul Bi' Tadi Selanjutnya Berkaitan Dengan Tanda Tanda Bacaan Bacaan Akhirnya Bacaan Akhir Dari Maf'ul Bi' Itu Dibaca Apa Saja Maf'ul Bi' Posisinya Maf'ul Bi' Adalah Isim Yang Mansub Isim Yang Mansub Tadi Disebutkan Di Definisi Maf'ul Bi' Itu Posisinya Isim Yang Mansub Akan Tetapi Mansubnya Ini Dengan Apa Saja Disini Ada Beberapa Hal Ada Dengan Fathah Ada Dengan Alif Ada Dengan Kasroh Dan Ada Dengan Ya Dengan Ya Yang Pertama Dengan Fathah Jadi Bacanya Fathah Akhirnya Akhir Kata Yang Posisinya Dia Itu Sebagai Maf'ul Bi' Dibaca Fathah Apa Saja Itu Isim Mufrod Dan Isim Jama' Taksir Isim Mufrod Contohnya Disini Isim Mufrod Adalah Dorobah Khalilun Kalban Ini Isim Mufrod Kalban Kan Isim Mufrod Dibaca Akhirnya Adalah Dengan Dengan Fathah Dengan Fathah Khalilun Sebagai Apa Namanya Fa'il Dorobah Kalban Sebagai Maf'ul Kemudian Isim Jama' Taksir Contohnya Adalah Kata Al-Mudarris An-Nususah Al-Mudarris Guru Telah Menulis Nas-Nas Atau Menulis Teks Ini Apa Namanya An-Nususah Ini Jama' Taksir Bacanya Akhirnya Adalah Fathah Maksudnya Dengan Fathah Yang Nampak Yang Nampak Kemudian Isim Jama' Mu'ana Salim Juga Seperti Itu Ro'ay Itu Ro'ay Itu Al-Muslimat Tin Kalau Jama' Mu'ana Salim Dengan Kasro' Afan Berarti Yang Dengan Fathah Adalah Isim Mufra Dan Jama' Taksir Selanjutnya Adalah Dengan Alif Dengan Alif Contohnya Adalah Asma' Al-Khomsah Asma' Al-Khomsah Ro'ay Itu Abaka Ro'ay Itu Abaka Abaka Ini Posisinya Sebagai Maf'ul Bi Dengan Alif Tandanya Adalah Ada Alif Ini Jadi Dibaca Maf'ul Bi Kemudian Dengan Kasroh Yaitu Tadi Isim Jama' Mu'anas Mu'anas Salim Contohnya Ro'ay Itu At-Tolibati Ro'ay Itu At-Tolibati Kalau Maf'ulnya Dengan Isim Jama' Mu'anas Salim Maka Mansub Dengan Kasroh Tanda Nasub Dengan Kasroh Selanjutnya Dengan Y Adalah Isim Tasniah Dan Isim Jama' Mudhakar Salim Isim Tasniah Dan Isim Jama' Mudhakar Salim Itu Dengan Ya Tanda Dia itu Mansub Kalau kita Menemukan Teks Tapi Tulisannya Ada Ya Maka Ini Posisinya Sebagai Mansub Salah Satu Mansub Ini adalah Karena Dia Posisinya Sebagai Maf'ul B Contohnya Salma Telah Memukul Dua Kucing Kitu Ini Dua Kucing Ini kan Mutanda Tanda Dia Mansubnya Adalah Kemudian Jama' Mudhakar Salim Jama' Mudhakar Salim Contohnya Ro'aytul Muslimina Saya telah Melihat Kaum Muslimin Kata Muslimina Ini Mansub Tanda Mansubnya Adalah Dengan Ya Dibacanya Muslimina Ada Adapun Isim Yang Mabni Kalau Yang Tadi Kan Isim Mu'rob Mu'rob Tandanya Bisa Maf'ul Tandanya Bisa Fathah Bisa Alif Bisa Ya Gitu Selanjutnya Ini Kalau Isim Mabni Tanda I'rob Tidak Berubah Isim Mabni Tanda I'rob Tidak Berubah Akan Tetapi I'rob Sesuai Dengan Mahalnya Pada Talimat Harokannya Tetap Tidak Berubah Kalau Isim Lomir Isim Mausul Isim Isyarah Semuanya Tidak Berubah Tetap Pada Bacaannya Hanya Saja Kalau Posisi Di Maf'ul B Maka Dia Menempati Maf'ul B Ya Menempati Tempat Maf'ul Maf'ul B Contohnya Disini Istaraitu Hada Al-Kitaba Saya Telah Membeli Kitab Ini Kata Hada Merupakan Maf'ul B Yang Berupa Isim Isyarah I'robnya Fi Mahalli Mansub Ya Disini Salah Mansub Di Tempat Nasab Sebagai Maf'ul B Begitu Juga Contoh Yang kedua Isim Mausul Akrim Man Akram Maka Kataman Adalah Maf'ul Bih Yang berupa Isim Isim Mausul Isim Mausul Tetap Dibaca Man Mabni Sukun Di tempat Nasab Sebagai Maf'ul Bih Begitu Juga Damir Akram Maka Ini kan Isim Isim Damir Ini kan Isim Damir Saya Kasih Tanda Merah Dulu Isim Damir Posisinya Sebagai Maf'ul B Posisinya Sebagai Maf'ul B Begitu Berkaitan Dengan Maf'ul B Ada Pengertian Ada Macem-macem Maf'ul B Kemudian Kaedah-kaedah Berkaitan Dengan Maf'ul B Kemudian Bacaan Akhir Dari Kata Yang Posisinya Sebagai Maf'ul B Kelahkan Nanti Di Muroja A Kita Lanjutkan Kepada Implik Apa Namanya Bagaimana Orang Arab Mempraktekan Dalam Kitab Atau Dalam Tulisan Mereka Berkaitan Dengan Maf'ul Maf'ul B Di Sini Kita Melanjutkan Dari Bacaan Kita Sebelumnya Kita Sampai Di Halaman Yang Ketikabelas Di Kitab Disini Ada Maf'ul B Dimana Maf'ul B Kita Akan Baca Dan Sedikit Saya Jelaskan Silahkan Bagi Teman-teman Nanti Yang Mau Mempraktekan Bacaannya Silahkan Mengangkat Tangan Perhatikan Bagi Teman-teman Bagaimana Bacaannya Disini Dibaca Al-Mab'at Min Assanati Al-Ula Ilassanati Al-Aashirati Mab'atuhu Sallallahu Alayhi wa Sallam Lama Kamala Rasulullah Sallallahu Alayhi wa Sallam Arba'ina Sannatan Kalafahullah Azza Wajalla Bil Risale Fanazal Alayhi Jibreel Alayhi Sallam Bighari Hira'a Yawm Al-Ithnain Lishab'a Ashra Leylatan Khalat Min Ramadhan Wakana Sallallahu Alayhi wa Sallam Ida Nazal Alayhi Al-Wahyu Ishtad Thalika Alayhi Wattagayyara Wajhuhu Wa Arqa Jebinuhu Ya Waktu Atau Periode Diutusnya Nabi Dari Tahun Pertama Sampai Tahun Ke Sepuluh Diutusnya Nabi Sallallahu Alayhi wa Sallam Disini Tadkala Sempurna Rasulullah Sallallahu Alayhi wa Sallam Empat puluh Tahun Disini Ada Fiil Kamala Rasulullah Sebagai Fa'ilnya Arba'ina Ini posisinya Sebagai Maf'ul Maf'ul Bi Tandanya Apa Ada Ya Ya Disini Arba'ina Empat puluh Tahun Mansupnya Dengan Ya Kemudian Kallafahullahu Allah Membebankan Kepadanya Dengan Risalah Disini Juga Ada Maf'ulnya Kallafa Ini fiil Kemudian Lafdul Jalala Allah Ini sebagai Fa'il Ini sebagai Maf'ul Maf'ul Bi Kalau Jadi Bacanya Kallafahullahu Azza Wajalla Bir Risalah Fa'nazala Alayhi Jibrilu Ada Maf'ul Bi Ada Fiil Lazim Yang Tidak Membutuhkan Maf'ul Ada Fiil Mut'a'ji Yang Membutuhkan Maf'ul Jibril Turun Kepada Nabi Muhammad Di Gua Di Rauh Pada Hari Senin 17 Malam 17 Dari Bulan Ramadan Wa Kana Sallallahu Alayhi Wasallam Iza Nazala Alayhi Al-Wahyu Istadzalika Alayhi Tadkala Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Wahyu Turun Kepadanya Maka Itu Memberatkannya Hal itu Memberatkan Kepadanya Maka Wajah Nabi Berubah Dan Berkeringat Keningnya Berkeringat Keningnya Ini Fiil Dan Fa'il Taghiyyara Fiil Wajhu Fa'il Araqo Fiil Jabin Fa'il Gak ada Maf'ulnya Kemudian Kemudian Faraja Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ila khadijata Al-Ajiz Al-Fakir Al-Ladhi Ikhtaju Liman Ya'uluhu Wa ta'inu Ala nawa'ib Dahri Mutafaqun Alayhi Fakana Fakana Fakanat Khadijat Radiyallahu Anha Awalaman Amanabihi Minannas Itu bacaannya seperti itu Kemudian Kita artikan Dan kita lihat Ada Apa nanya Maaf'ul bihnya atau tidak Tadkala Rasul Tadkala Malik Malaikat Turun kepada Nabi Muhammad Dan berkata kepadanya Ikhro Bacalah Maka Nabi Menjawab Lastu Bikari Aku Tidak bisa baca Farah Farah Al-Malik Hatta Balag Minhul Farah Maka Malaikat Menutupi Nabi Menutupinya Malaikat Menutupinya Disini Domerhu Ini adalah Sebagai Maaf'ul bih Farah Al-Malik Sebagai Farah Hunya Sebagai Maaf'ul Maaf'ul bih Malaikat Menutupi Nabi Dengan Rat Sampai Dengan Rat Kemudian Berkata Kepada Nabi Lagi Ikhro Nabi Menjawab Lastu Bikari Aku Tidak Bisa Membaca Hal itu Dilakukan Tiga Kali Kemudian Malaikat Berkata Lagi Kepada Nabi Muhammad Iqra' Iqra' Bismu Rabbika Alladhi Khalak Khalak Al-Insana Min Alak Iqra' Wa Rabbukal Akram Alladhi Allama Bil Al-Qalam Allama Insana Malam Ya'lam Surat Al-Alak Satu Sampai 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 Kemudian Faroja' Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Rasulullah Kembali Ke Khadijah Ke rumahnya Wadiyallahu Anha Yartajifu Dalam Keadaan Menggigil Fa'akhbaroha Bimahadzat Lahu Nabi Mengabarkan Kepadanya Kepada Khadijah Tentang Apa yang Terjadi Padanya Di sini Akhbaroha Ini Akhbarofi'il Fa'ilnya Domer Mustathir Takdirnya Huwa Kembali Kepada Nabi Hanya Ini baru Posisinya Sebagai Maf'ul Maf'ul B Maf'ul B Berupa Isim Isim Domer Fatab Batat Hu Maka Khadijah Meneguhkan Nabi Menguatkan Nabi Ini Bacaannya Fatab Batat Hu Jadi Fatab Batat Hu Fatab Apa Sabata Ini Fi'il Ta'nis Ini Menunjukkan Bahwasanya Fa'il Ini Hiya Takdirnya Adalah Khadijah Baru Hu Ini Sebagai Maf'ul Maf'ul Bihnya Hu Maf'ul Bihnya Maka Khadijah Meneguhkannya Dan Berkata Abshir Abshir Bergembira Suruh Bergembira Jangan Takut Sekali Kali Tidak Demi Allah Allah Tidak Akan Menghinakan Mu Selamanya Kata Yuhzika K Demirka Ini Adalah Sebagai Maf'ul Maf'ul Bihnya Juga Allah Tidak Akan Menghinakan Mu Selamanya Kemudian Sesungguhnya Engkau Selalu Menyambung Silaturahmi Dan Berkata Jujur Dan Membantu Al-Kallah Maksudnya Al-Kallah Adalah Orang Yang Lemah Orang Yang Fakir Yang Membutuhkan Bantuan Selalu Membantu Kepada Orang Yang Terkena Musibah Hadis Ini Direwayatkan Mutafakun Alay Dan Hadijah Disini Adalah Orang Yang Pertama Kali Beriman Kepadanya Dari Manusia Lainnya Dari Manusia Yang Lainnya Kemudian Selanjutnya Disini Bacaannya Lagi Likau Warokotabini Naufal Likau Warokotabini Naufal Pertemuan Dengan Warokobin Naufal Thumma Inna Khadijata Radiyallahu Anha Akhadat An-Nabiyya Sallallahu Alayhi Wasallam Ila Warokotabini Naufal Ibni Ammiha Wakana Sayykhan Kabiran Qad Ammiya Wakana Qad Tanassara Fil Jahiliyati Qad Tanassara Fil Jahiliyati Fahbarahu Sallallahu Alayhi Fahbarahu Rasulullahi Sallallahu Alayhi Wasallam Bima Ra'a Fil Ghari Waqala Lahu Warakatu Hada Namo Su Ayy Jibriil Alladhi Nazala Ala Musa Ya Laytani Fihah Jad'an Ayy Shaban Laytani Akuna Hayyan Id Yukhrijaka Qawmuka Qala Sallallahu Alayhi Wasallam Aum Mukhrijiyahum Qala Na'am Lam Yakti Rajulun Qad Bimithli Ma Jiktu Bih Illa Uziya Wa In Yudrikuni Yawmuka Ansurka Nasran Muazzara Wa Lam Yalbith Warakatu An Tuhufya Mutafakkun Alayhi Pertemuan dengan Warakuh bin Naufal Kemudian Khadijah Radiyallahu anha Membawa An-Nabi Membawa Nabi Posisi Nabi ini Sebagai maf'ul Bih Membawa Nabi Kepada Warakuh bin Naufal Anak dari pamannya Wakana Shaykhun Kabiron Warakuh bin Naufal itu Kondisinya adalah Ya sudah sembuh Sudah sepuh Sudah tua rentah Dan telah buta Wakana Qatana Sarafil Jahiliyah Dan dia Apa namanya Masuk ke dalam Nasrani Di masa Jahiliyah Rasulullah S.A.W Rasulullah Mengabarkan Kepadanya Akbaruh Hunya Sebagai maf'ul Nabi Nabi mengabarkan Kepadanya Tentang apa yang Dia lihat Di Goa Hiro Di Goa Hiro Fakolalahu Warakuh Warakuh Berkata Kepadanya Ini adalah Namus Ini adalah Namus Yang dimaksud Namus Adalah Jibril Yang turun Kepada Musa Ya Alangkah Bagusnya Saya Itu Dalam posisi Saban Jadaan Maksudnya Masih Muda Alangkah Apa Angan-angannya Dia masih muda Dan Alangkah Apa namanya Angan-angannya Laitani Aku Nahayan Angan-angannya Dia masih hidup Ketika Kaum Nabi Muhammad Itu Mengeluarkan Atau Mengusir Dari Mekah Ke Madinah Dia berangan-angan Seperti itu Bisa Masih Muda Dan Masih hidup Ketika Nabi Disuruh Pergi Dari Mekah Maka Nabi bertanya Kok disuruh Pergi Apakah Mereka Mengeluarkanku Dari Mekah Maka Meraqabin Naufan Berkata Naam Ya Tidak ada Seorang Lelaki Pun Yang Semisal Dengan Apa yang Kamu Bawa Kecuali Dimusuhi Oleh Oleh Kaumnya Jika Hari Dimana Engkau Dikeluarkan Dari Daerahmu Dari Mekah Dan Aku masih hidup Maka Aku akan Menolongmu Dengan Pertolongan Yang sangat Kuat Akan Tetapi Tidak Lama Warokoh Itu Wafat Adis Ini Direwetkan Oleh Bukhari Muslim Mutafakun Aleh Mungkin hari ini Berkaitan dengan Mav Ulbi Tadi Sudah ada Penjelasannya Silahkan Bagi teman-teman Yang Ingin Membaca 6 Sudah Sudah ada Dua Partisipan Yang Siap Membaca Ada Bu Indri Sama Pak Dilan Silahkan Bu Indri Dulu Kali Silahkan Bismillah Coba Ya Ustaz Silahkan Di Risalati Pangzala Alayhi Jibril Alayhi Salam Digori Hiroi Yaumal Isnaini Lisaba'a Asyarota Lilati Halat Laylatan Halati Min Romadona Halat Min Romadona Min Romadona Wakana Sallallahu Alayhi Wasalam Iza Nazala Alayhi Wahyu Istada Zalik Alayhi Watagoyaro Wajahahu Wa Aroka Wajahuhu Aroka Jibinat Jibinahi Jibinahu 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 Walama Nazala Alayhi Maliku Kholalahu Ikro Kola Lisat Lastu Bikoro Bikori 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 Fagotah Fagotah Malikut Hatta Bilagomin Jahdin Jahdu Juhdu Suma Kholalahu Ikro Fagotah Lastu Bikori 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 Salasan Suma Kola Jubila Bina Shaitani Rajib Ikro Bismi Rabbika Lazi Holak Holak Wal Yansana Min Alak Ikro War Bukal Akram Al-Zi 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 Al-Mabil Kolam Al-Mal Insana Malam Ya'lam Faro Ja'a Rasulullah Sallallahu Alahi Wasallam Ila Ila Khadijah Radiyallahu Anhu Anha Radiyallahu Anha Yartajafu Yartajifu Yartajifu Fa'ahbiruha Bima Hadis Salahu Hadasa Bima Hadas Salahu Fasabatatahu Waqolat Abshir 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 Kala Wallahu La Yah Wallahi Wallahi Yahjik Wallahu Abdan Inna Kalat Latassil Latay Latassil Lurah Mee Watasodik Hadisa Watahmilu Kala Ayyik 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 Ajiju Fakir Allaji Yahhtaji Lam Yahhtaju Yahhtaju Laman Ya'u Liman Liman Ya'u 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 Luhu Watahina Ala Nawa'ibu Dha Nawa'ibu Nawa'ibu Dha'khiru Dahiru Dahri Dha'ri Mutafak Alayhi Wakanat Hadi Hadi Jati Hodi Jati Hodi Jatuh Radiyallahu Anhu Anha Radiyallahu Anha Aula Min Amin Awal Luman Amin Bihi Min Anas Selanjutnya Siroti Siroti Nubuwati Liltolabu Wal Mabta'idina Mabta'ina Wal Mubtadi'ina Wal Mubtadi'ina Liko'a Warok Warok Bin Nawfal Liko'u Warok Liko'u Warok Kota Bin Nawfal Suma Inna Hadijat Hadijati Radiyallahu Anha Hadijatah Radiyallahu Anha Ahzatuh Nabi'u Sallallahu Alayhi Wasalam Ahzat Ahzat Nabi'u Sallallahu Alayhi Wasalam Ila Warok Kota Bin Nawfal Warok Kota Bin Nawfal Ibnu Amam Amaha Ammiha Ibnu Amiha Wakana Sihan Kabiran Shayhon Kabiran Kod Ami Wakana Kod Tan Soru Tanasoro Tanasoro Fil Jahiliyati Fa'ahbarohu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasalam Bimaro Filgoro Filgori Filgori Fa'kola Lahu Warokoh Hazan Namus Ayyib Ril Allazi Nazala Alam Musa Musa Ya Laitani Fiha Jaz Jazian Jazian Ayy Shaban Laitani 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 Akuna Hayyan 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 Ij Yahri Juk Yuhri Juka Yahri Juka Kaum Ikka Kola Rasul Kola Sallallahu Alahi Wasalam Aum Mahri Jiyah Kolana Am Lam Yakti Rijalah Kod Rojulun Kod Bimas Bimisli Maja'at Bihi Maji Maji Tuh Bihi Ila Udiyat Wa Inna Yadrik Kina Wa Inyudrik Kini Kuni Yaum Maka Yaum Yaum Muka Yaum Muka Ansor Ruka Nasron Mau Mu'zaron 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 Kala Ma Yalbisu Kala Yalbisu Warok Yalbis Yalbis Kala Yalbis Warokotu An Belum Di Scroll Waraokota An Taufi Mutafak Alahi Bacaannya Lumayan Bagus Usahanya Ibu Usahanya Usahanya Udah Lumayan Bagus Alhamdulillah Dan Udi Tingkatkan Lagi Ibu Ibu Udan Ustadz Ya Terima kasih Bu Indri Sering Baca aja Lanjut Siapa Selanjut Ustadz Bapak TB Sihab Aceh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Kalafallah Azza Wajallah Berisalat Oh iya Lupa Kalafallah Azza Wajallah Berisalat Panazilu Alaihi Jibril Panazala Oh Panazala Panazala Alaihi Jibril Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Janijabinu 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 Falamma Falamma Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Malam Pasabatuhu Waqalat Abasir Oh Pasabat Pasabatuhu Waqalat Abasir Kalla Wallahi Layazid Layazid Layazika Allahu Abda Yuhzika Oh iya Yuhzika Allahu Abda Inna kalataslil rahmi Watasilur rahmi Watasadik hadisah Watahmilu Watahmilu al-kalah Al-kalah ayy Zid al-fakhir Al-ladhi yahtadul lima ya'uluh Watainu ala nawaib Dahri Matafaku alayhi Fakanat Oh, matafaku alayhi Oh, matafaku alayhi Fakanat khadizatu radiyallahu anha Awalu man amana billahi minan nas Dikau warakata bani naufal Suma inna khadizata radiyallahu anha Khadad Nabiya sallallahu alaihi wasallam Ila warakata bani naufal Ibnu amih Ibnu amihah Ibni amihah Wakana sayhon kabiran qad amih Wakana qad tanasara fil jahiliyah Fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bima ra'i fil ghar Fa akhalallahu warakata Hada namus Ayy jibrilul laji Nazala ala musa Ya laytani fiha jad'an Ayy saban Laytani aku nahayyan Oh Laytani aku nahayyan Nakhriduka qawmuka qala Sallallahu alaihi wasallam Aumukhriziyahum Aumukhriziyahum Qala Na'am Lam ya'ti radulum Bimisli manji'tu Radulum Kits Bimisli ma'ji'tu bihi Ila Udiya Wai yudhrikuni Yawmuka ansorka Nasara Muazzara Palam Yal Palam Yalbis Warakatu Antu Fi Mutafakkun Alayhi Mutafakkun Alayhi Mutafakkun Allah Syukran Jazakallah Khairan Masya Allah Selanjutnya Ya Pak Dilan Silahkan Masukkah Zat Masuk Bismillah Zat Mohon bimbingannya Al-Maba'ath Min Sunnatil Ula Ila Sanatil Asyirah Maba'athuhu Sallallahu Alaihi Wasallam Lama Kammala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Arba'ina Sanatan Kallafahullahu Azza wa Jalla Birisalati Fanazala Alaihi Jibril Alaihi Wasallam Beghari Hira Yawm 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 Isnain Lisab'i Asyrati Lailatin Lisab'i Asyrati Asyratan Lailatin Lailatin Kallat Min Ramadhan Wakana Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam Ida Ida Nazala Alaihi Al-Wahyu Ishtadda Thalika Alaihi Watagayyara Wajhuhu Waaraqa Jabinuhu Falamma Nazala Alaihi Al-Maliku Kala Lah Kala Lah Iqra Kala Lastu Biqari Fagat Tahul Maliku Hatta Juhdu 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 Ya Summa Kala Lahu Iqra Fakala Lastu Biqari Salasan Suma Kala Iqra Bismi Rabbika Alladhi Khalaq Khalaq Al-Insana Min Alaq Iqra Wa Rabbuka Al-Akram Alladhi Allama Bilqalam Allama Al-Insana Ma Lam Ya'alam Surah Al-Alaq Ayat Satu Sampai Lima Faraja Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ila Khadijah Radiyallahu Anha Yartajif Fa Akhbaruha Bima Bima Hadathalah Bima Hadathalah Fathabat Fatabat Fathabat Wa Kalat Abshir Kalla Wallahu La Yukhzik Allahu Abadan Inna Ka Latasil Rahim Inna Ka Latasil Rahima Rahmi Rahmi Watasduq Al-Hadith Watahmil Al-Kalla Ayy Al-Ajiz Al-Faqir Al-Ladhi Yahtaju Liman Ya'ulu Watainu Ala Nawa'i Biddahri Muttafaq Alayhi Fakanat Khadijah Radiyallahu Anha Awal Man Awal Aman Awal Aman Aman Abihi Minan Nas Assira An-Nabawiyyah Littullabi Walmubtadi'in Likau Warakabni Nawfal Thumma Inna Khadijah Radiyallahu Anha Akhradat An-Nabiyyus Akhradat An-Nabiyyah Sallallahu Alayhi Wasallam Ila Warakah Ibni Nawfal Ibni Ammiha Wakana Shaykhan Kabiran Qad Amiya Wakana Qad Tanassara Fil Jahiliyah Fa Akhbarahu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bima Ra'afil Ghari Fa Kala Lahu Warakah Hada An-Namus Ayy Jibriel Alladhi Nazala Ala Musa Ya Laytani Fiha Jad'an Ayy Shaban Laytani Aku Nuhayan Idh Yukh Yukh Rijuka Qawmuka Qala Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Aum Mukherijiyahum Qal Naam Lam Yakti Rajulun Qad Bimislima Jiktabihi Illa Udiya Wa'in Yudrikuni Yawmuka Ansorka Nasron Muazzaron Sorry Muazzaron Iya Muazzaron Oh iya Falam Falam Yalbis Warakotan Warakotun Ayy Warakotu Warakotu An Tu Tu Ya Mutafakun Ali Mutafakun Masya Allah Bacaannya Lanjar Alhamdulillah Zed Selanjutnya Ustaz Budi Siapa Ya Zed Baik Selanjutnya Ada Ibu Anissa Ramadhani Silahkan Ada Nama Ustaz Tahu 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 Bismillah Assalamualaikum Al-Fati 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 Al-Mab'athu Minas Sanat Al-Ula Ilas Sanat Al-Aashirah Mab'athu Sallallahu Alayhi Wasallam Lama Kamala Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Fati selamat menikmati فلما نزل عليه الملك قال له قَالَ لَسْتُ بِقَارِئٍ فَغَطَّاهُ الْمَلِكُ حَتَّى بَلَغَ مِنْهُ الْجُهْدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اقْرَأْ فَقَالَ لَسْتُ بِقَارِئٍ ثلاثًا ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقَ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمَ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ فَرَجِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَهِ وَسَلَّمَ إِلَا خَدِيْجَةَ رَبِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَرْتَجِفُ فَأَخْبَرُهَا بِمَا حَدَثَ لَهُ فَثَبَّتَتْهُ وَقَالَتْ أَبْشِرْ كَلَّا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَسْلِلَ الرَّحِيمِ وَتَسْدُقُ الْحَدِيثِ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ أيَ الْعَاجِزِ الْفَكِّرِ الَّذِي يَحْتَاجُ لِمَنْ يَعُولُهُ وَتُعَيْنُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الدَّهْرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَكَانَتْ خَدِيجَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَوَّلَ مَنْ آمَنَا بِهِ مِنَ النَّاسِ لِقَأُوا وَرَكَتَ بِنِي نَوْفَلْ ثُمَّ إِنَّ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخَدَتْ النَّبِيَّةِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَا وَرَكَتَ بِنِي نَوْفَلْ إِبْنِ عَمِّهَا وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمْيًا أُمْيًا وَكَانَ قَدْ تَنَصَّرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِمَا رَأَى فِي الْغَارُ فَقَالَ لَهُ وَرَقَهُ هَذَا النَّامُسَ أي جِبْرِيلَ الَّذِي نَزَلَا عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَزْعَنَ أي شَابًا لَيْتَنِي أَقُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَوْمُ خَرِجِيَا هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِي رَجُلٌ قَدْ بِمِسْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُدِيَةِ وَإِنْ يُدَرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْسَرُكَ نَصُرًا مُؤَزِّرًا قَالَ مِلْبِسْ وَرَقَتُوا أَنْتُ فِيَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Masya Allah Barakallah, Fik, Syukran, Jazakallah, Ikhayran Udah, baca Selanjutnya, Ustaz Budi Ya Ustaz, Robiatul Munawarah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Suara, Ana, terdengar Ustaz? Ya, jelas Bismillahirrahmanirrahim Al-Mab'asu min sunnatil-ula ila sunnatil-ashirati Mab'asuhu sallallahu alayhi wa sallam Lama kammala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Aruba'ina sanatan Kalafallahu azza wa jalla bil risalati Fa'nazala alayhi jibril Jibril alayhi salam Bil gharihira Bil gharihira Yaum al-Ithnaini Lisaba'a asyarota Betul, Ustaz? Ya, lisaba'a asyarota Kenapa? Betul Lisaba'a asyarota Lailatan Kholat Min Ramadan Wa kana sallallahu alayhi wa sallam Iza'a asyarota Iza'a asyarota Nazala alayhi wa sallam Nazala alayhi wa sallam Sepertinya gangguan sinyal, Sat Gangguan sinyal Halo, Ibu Oh iya, Sat Gangguan sinyal biasanya, Sat Oh Halo Diganti, Sat, ya Ibu Dita Sari, silahkan Iya, Ustaz Mungkin yang terakhir, Sat, ya Iya, silahkan Silahkan, langsung aja Al-Maba'asu Minas sanatal ula Ila sanatal asyirah Ila sanatil asyirotu Asyirot, tak? Asyirotu Maba'asu sallallahu alayhi wa sallam Lama kammala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Arba'ina sanata Arba'ina sanatan Kalafallahu azza wa jalla Bir risalati Fanadzala alayhi wa sallam Alayhi wa sallam Alayhi wa sallam Yawm al-isnaini Lissaba'a asyaratta Laylatan khalat Min ramadana Wa kana sallallahu alayhi wa sallam Maliku hatta Maliku hatta Balagu minhul jah Juhda Juhdi Minhu juhdu Thumma kala Thumma kala Lahu Iqra Faqala Lastu biqari'in Salasan Thumma kala Iqra Bismi rabbika Alladhi khalaq Khalaqal insana Min alaq Iqra Wa rabbukal akhram Alladhi Allama bilqalam Allama al-insana Ma lam ya'alam Faraja'a Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Ila khadijatu Radiyallahu anha Yartajif Faakhbiruha Bima hadith Faakhbaruha Bima hadith Fasabatat Huwa qalat Abshir Kala Wallahu La yah Wallahi Wallahi La yah La yuh La yuh Zikallahu Abadan Innaka Latasulu Latasula Latasilur Rahim Rahmi Inna Latasilur Rahmi Watasdiqal Hadisi Watahmilul Kalla Ayyi Ala'ajjazal Faqira Alladhi Yahtaju Liman Ya'ul Ya'uluhu Watah Watahinu Ala Nawa Ibuddaha Mutafakkun Alaih Faqanat Khadijat Radiyallahu Anha Awala Man Aman Nabihi Minan Nas Selanjutnya Okay Liqa'un Warakotu Benu Nawfal Summa Inna Khadijat Warakota Bani Nawfal Summa Inna Khadijat Radiyallahu Anha Khadat Al-Nabiyyuh An-Nabiyyuh Sallallahu Alayhi Wasallam Ila Warakota Bani Nawfal Ibn Ammiha Wa Kana Shaykhan Kabiran Kada'ami Wa Kana Kud Tan Tan Sara Fil Jahiliyya Fahakbiruhu Rasulullah Fahakbarahu Fahakbarahu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bima Ra'a Fil Ghari Fakala Lahu Warakotu Hada Annemus Ayy Jibiril Alladhi Nazala Ala Musa Ya Laytani Fihak Jad'an Ayy Shabban Laytani Aku Nahayyan Id Yakh Ruj Id Yakh Rujukka Qawmuka Qala Sallallahu Alayhi Wasallam Aum Rijay Aum Rijay Gimana Ustaz Aum Rijay Aum Rijay Rijay Qala Naam Lam Yata Rajulun Koton Bimis Lima Jita Bihi Ila Udiya Wa In Yad Yad Rokani Yawmuka An Ansorka Nasron Ma'az Ma'az Ziron Falam Yal Falam Yal Bis Warok Taban Warok Tata Antawfi Mutafakkun Alayhi Antawfi Antawfi Mutafakkun Alayhi Ah Sandi Masya Allah Bacaannya Bagus Silahkan Nanti Di Apa Namanya Dilanjutkan Lagi Biar Lancar Dengan Baik Sukron Jazakillahi Khairan Enam Udah habis Ustaz Budi Ya Sepertinya Cukup Ustaz Cukup Ya Sampai Pukul Sembilan Lanjutnya Mungkin Ustaz Bisa Memberikan Closing Statement Atau Kesimpulan Silahkan Ya Baik Sukron Jazakum Teman-teman Mahasiswa Semuanya Alhamdulillah Pada kesempatan Kali ini Tadi kita Membahas Tentang Mafulbi Biasanya Mafulbi Ini sebagai Pelengkap Dalam Sebuah Kalimat Kalau Di dalam Bahasa Indonesanya Adalah Sebagai Objeknya Terkadang Sejumlah Atau Jumlah Dalam Bahasa Arab Itu Membutuhkan Objek Dan Terkadang Tidak Membutuhkan Objek Begitu Juga Di dalam Bahasa Indonesia Seperti Seperti Itu Hanya Saja Ketika Kita Sudah Mengetahui Kadang Dalam Bacaan Kita Itu Akan Melengkapi Bacaan Kita Dalam Membaca Kitab Mundur Bagi Teman-teman Yang Masih Agak Kesulitan Jangan Putus Asa Tetap Memperhatikan Teman-teman Yang Lainnya Yang Membaca Karena Dengan Seringnya Mendengar Itu Akan Mempermudah Kita Dalam Membaca Dalam Membaca Karena Dengan Mendengar Tadi Kita Dapat Informasi Oh Ini Bacaannya Seperti Ini Oh Ini Bacaannya Seperti Ini Bagi Teman-teman Yang Sudah Mulai Membaca Jangan Sampai Berhenti Atau Males Membaca Karena Apa Namanya Tidak Biasanya Kita Membaca Itu Akan Apa Namanya Mempersulit Kita Nanti Ketika Ingin Membaca Kembali Jadi Apa Namanya Istiqomah Terus Mulai Membaca Dan Apa Namanya Mengikuti Apa Bimbingan Yang telah Diselenggarakan Oleh LTDBA Ini Agar Memperlancar Mempermudah Sehingga Dalam Memahami Kita Berbahasa Arab Itu Lebih Mudah Dan Lebih Dalam Memahaminya Supron Terima kasih Kami Ucapkan Kepada Ustadz Dr. Sepuro Kim Atas Materi Yang telah Disampaikan Pada Kesepanan Hari Ini Dan Juga Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Teman-teman Yang Sudah Ikut Berpervisipasi Dalam Praktek Di Kesempatan Malam Hari Ini Di Program Bimbingan Ilmu Nahudasar Teori Dan Praktek Sampai Berjumpa Lagi Di Pekan Depan Di Hari Rabu Malam Kamis Saya Budi Setiawan Kepala LDTBA STI Alidayah Bogor Untuk Diri Subhanakallahum Bihan Dika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih